Di pasar umum galiran Kabupaten Kelungkung, mahalnya cabai terus meroket. Setelah sebelumnya harga cabai mencapai Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga cabai saat ini tergolong cukup lama. Biasanya kenaikan terjadi hanya selama satu pekan dan kemudian normal kembali. Penyebab meroketnya harga cabai ini karena cuaca buruk serta banyaknya hari raya selama kurun waktu dua bulan ini. Sebelumnya Rp50.000. Itu paling mahal misalnya? Paling mahal. Ini kondisi mungkin apa penyebabnya? Kondisi karena cabai banyak busuk. Banyak busuk ya? Berarti di petani berarti gagal panen? Gagal panen. Imbas dari mahalnya cabai ini, pedagang harus berebut mendapatkan pasokan dari pengepul yang mendapat cabai dari Jawa dan daerah Lombok NTB. Meski mengalami kenaikan, namun daya beli masyarakat terhadap cabai masih tinggi. Sedikit datang. Sedikit ya? Iya. Haranak. Dapat dari mana? Dikit. Dari luar. Dari luar. Dari berapa biasanya dapat dualan dengan kondisi mahal? Oh ini dapat? Dari luar. Dari luar. Lumayan juga ya. Sementara harga bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih masih normal di angka 20 ribu rupiah per kilogram. Budi Krista, Kompas Dewata. Sementara harga bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan 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 bawang merah. Terima kasih.